Sementara itu untuk wakil Bupati Talaut Mokhtar, para paga mendaftarkan diri ke beberapa partai untuk maju sebagai calon Bupati Talaut. Pemilihan kepala daerah secara serentak di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara tak lama lagi bakal segera bergulir tak terkecuali di bumi Porodisa. Sejumlah partai pun telah mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Salah satunya partai Nasdem yang mengusung kader terbaiknya Mokhtar Arun Depara Paga untuk maju dalam pursa pencalonan Bupati Kabupaten Talaut pada Pilkada 2024. Hal ini terlihat di mana pada selasa 7 Mei 2024 secara resmi mendatangi Sekretariat Partai Hanura dan PSI, serta partai Nasdem ke Bupaten Talaut untuk mendaftarkan dirinya untuk maju dalam pemilihan Bupati Kabupaten Talaut mendatang. Saya menyerahkan perseratan dokumen sebagai calon Bupati Kabupaten Talaut periode 2024-2029 di partai Nasdem. Saya menyerahkan ini kepada Ketua Tim Penjaringan dan Seluruh Panitia Penjaringan dan Seleksi, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terima kasih sebagai Ketua Tim Penjaringan, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Talaut periode 2024-2029. Saya bersama teman-teman tim penjaringan menerima dokumen ini dengan sukacita. Dengan diusuh Partai Hanura dan PSI, para paga optimis bisa melangkah untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati Talaut ke depannya. Alfredo Manung melaporkan untuk Kawanua TV